Kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan terbentuk, sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, telah secara resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto Maju sebagai calon presiden, Capres, untuk Pilpres 2024 mendatang. Kini, Prabowo telah didukung empat partai, yakni Gerindra, PKB serta Golkar dan PAN. Dikutip dari tribunews.com Mantan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Majelis Syuruh Partai Umat Amin Rais merespon soal empat parpol mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Amin Rais mengungkapkan bahwa ia bisa saja kembali dukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju jadi Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Seperti dalam munas partai umat di Asrama Haji setahun yang lalu. Kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo sahabat saya, kata Amin Rais ditemui di Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus 2023. Kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya sehingga waktu itu memang partai umat mendukung pencapaian Mas Anies Baswedan, sambungnya. Kemudian Amin Rais mengungkapkan bahwa ia bisa saja kembali mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan tidak bisa maju jadi Capres. Kemudian waktu itu ada pertanyaan kalau dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa maju. Tentu kalau begitu, kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya itu Pak Prabowo memang patriot paham masalah dan tegas jelasnya. Tentu kalau deklarasi tadi yang dilakukan oleh empat partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa Pak? Jadi memang dalam munas partai umat, kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Sengdara Prabowo, sahabat saya juga. Nah kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang partai umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket. Kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, faham masalah dan tegas. Saya akan kejuluran ya, makasih. Pertentukan Pak Prabowo menyatakan pemerintah gitu Pak tadi, Pak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!